Alhamdulillah, itulah kata yang seringkali di ucapkan oleh para jamaah Umrah Sidusata Madin angkatan ke-27. Doa dan syukur terus di ucapkan kepada Allah SWT karena jamaah Sidusata akan laksanakan Umrah Dian ke-4 dan berharap berjalan dengan lancar. Sebelum menunaikan ibadah Umrah yang ke-4, para jamaah Sidusata terlebih dahulu diajak mengambil mikot di majid Hudaibiyah. Di sana, para jamaah menunaikan sholat sunnah ikhram dan berniat Umrah sebelum berajak ke Tanah Suci Mekah al-Mukaromah. Hudaibiyah adalah salah satu tempat yang bersejarah di kota Mekah. Hudaibiyah merupakan kawasan padang pasir yang luas dan merupakan kawasan penggembalaan hewan ternak untang. Terletak di luar kawasan Tanah Haram berjarak 22 km dari Majidil Haram. Di tempat inilah terletak majid tua yang hanya tinggal puing-puingnya saja. Majid tersebut bersebelahan dengan majid yang baru yang sering dijadikan tempat mikot Umrah oleh para jamaah Umrah. Majid tersebut terbuat dari susunan batu-batu gunung dengan peikat dari pasur dan kapur gunung. Hanya masih beberapa bagian dinding saja yang tersisa. Ketebalan tembok majid tersebut satu hasta tangan orang dewasa dengan ketinggian tembok 3 meter. Majid yang sudah berusia lebih dari 1400 tahun tersebut sebagian dindingnya masih berdiri kokoh. Alhamdulillah Pemeriksa pada hari ini seluruh jamaah Sibomisatab dengan ukrap Satker telah bersama-sama untuk melaksanakan mikot di Budabia dan menjalankan Umrah yang keempat. Di tempat inilah seluruh jamaah kita ajak berziarah di Masih Budabia karena ini merupakan salah satu mikot di mana ketika Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan Umrah Rasulullah pun juga melaksanakan di tempat ini. Selesai mengambil mikot dan berniat, jamaah Sidiwisata langsung melaksanakan dukun Umrah yaitu tawaf mengelilingi kaabah sebanyak 7 kali. Alhamdulillah kondisi di kaabah dengan terik matahari yang menyengat tidak menyerutkan semangat dari para jamaah. Di Umrah yang terakhir ini, para jamaah juga yakin sudah bisa mandiri sehingga membuat pelaksanaan tawaf berjalan lancar. Usai melaksanakan doa dan salat sunnah setelah tawaf, para jamaah langsung menunaikan usai atau berlari-lari kecil dari Bungit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali dan diakhiri pahalu atau potong rambut. Alhamdulillah, seperti ibadah Umrah sebelumnya, jamaah Sidiwisata diberi kelanjaran oleh Allah SWT pada Umrahnya yang keempat ini. Alhamdulillah, seluruh jamaah Sidiwisata di Angkatan 27 dan dalam program SAKKER Selain ini telah menyelesaikan programnya yang keempat. Dari yang pertama, mikot dua kali, kemudian yang kedua mikot dua kali, yang ketiga, yang menurut tujuh tonah, dan ini yang keempat, seluruh jamaah mengabungkan bergagia. Saya merasa bersyukur bahwa Allah telah mampir kami untuk datang di Masjidil Karong dan mudah dari saudara-saudara kami, warga kami, nantinya bisa datang ke Masjidil Karong. Para jamaah merasa senang dengan program 4 kali umrah dari Sidiwisata Madiun karena selain umrah untuk sendiri, mereka bisa mengumrahkan keluarganya yang sudah meninggal. Dari Mekah Al-Mukaroma, Tim Liputan melaporkan.